Sebanyak 23 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir dilantik dan dikukuhkan serta diambil sumpah dan janji jabatan yang dilaksanakan di gedung engkuh Kelana Tembilahan. Mutasi dan rotasi yang dilakukan dalam ruang lingkup pejabat tinggi Eselon 2 ini dipimpin langsung oleh Bupati Indra Giri Hilir H.M. Warden, didampingi Wakil Bupati Indra Giri Hilir H.J. Samsudin Uti. Orang nomor 1 di Kabupaten Inhal tersebut mengatakan, mutasi dan rotasi yang dilakukan dalam rangka untuk mengisi beberapa jabatan yang telah lama kosong. Dikarenakan pejabat yang lama telah lama melakukan purna tugas dan juga dalam rangka penyegaran dalam pelaksanaan program administrasi dan pelayanan publik agar berjalan dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak pejabat yang baru saja dilantik untuk dapat bersama membangun Kabupaten Inhal menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Ini satu hal yang tentunya saya ingin sampaikan, surat ini mudah-mudahan tidak sampai dikubatkan. Tetapi kehadap berada, surat yang sudah-sudah tanah-tanah-tanah ini merupakan penicu, merupakan pengorong, penoprak bagi saudara-saudara untuk dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi. Melaksanakan tugas dengan penuh masyarakat yang menjawab, melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan peraturan yang melihat. Berpahal, melalui kesempatan ini yang saya berharapkan menjadi perhatian surat asuman. Yang pertama saya ingin informasikan, bahwa pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa setelah dilakukannya pelantikan dan penghubungan ini, insyaAllah dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Inhal Milit kembali akan melaksanakan mutasi dan melaksanakan rotasi terhadap beberapa pejabat administratif dan pengamas sebagai tindak lajur dari terbit dan beberapa pelaturan pemerintah terhadap struktur organisasi dan perubahan menempatkan organisasi. Adapun JPT setingkat SL2 yang diambil supah jabatannya adalah Hajah Nurlia S.E.M.M. Staf Ahli Bupati Indra Giri Hilir Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Dr. Andes Haji Masdar M.M. Staf Ahli Bupati Indra Giri Hilir Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Hajah Zuleka Wardan Esos M.E. Staf Ahli Bupati Indra Giri Hilir Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Dr. Andes Haji Tantawi Jauhari M.M. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir Insinyur Haji Tengku Juhardi M.P. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir Hajah Irianti SHMH Inspektur Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir Dr. Andes Tuah Muhammad Saifullah M.M. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indra Giri Hilir Dr. Andes Haji Eduwan Sasbi M.M. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indra Giri Hilir Dr. Andes Haji Muhammad Tahir M.M. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indra Giri Hilir Insinyur Haji Ilianto Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indra Giri Hilir Mizwar Ependi SH Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indra Giri Hilir Dr. Andes Rudiansah MSI Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indra Giri Hilir Insinyur Haji T.E.D. Efrizal MP Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indra Giri Hilir Wiriyadi Esos MSI Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indra Giri Hilir Junaidi Esos MSI Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indra Giri Hilir Haji Yulizal Esos MM Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir Haji Fajar Husin SHMH Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indra Giri Hilir Dr. Andes Haji Sirajudin MM Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indra Giri Hilir Dr. Andes Haji Muhtarte MH Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir Dr. Andes Haji Jamilah MH Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir Dr. Andes Haji Helmi D. MPD Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir Dr. Andes Haji Asli Mudin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indra Giri Hilir USPIC SH, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir. Dan masih ada 8 jabatan kosong yang dikatakan Bupati akan dilakukan lelang jabatan atau seleksi terbuka. Badan dan dinas tersebut antara lain Dinas PUPR, Diskom Info PS, Satpol PP, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, BP3AKB, Disperindak, BPMPD, dan Setuan. Zulkifli, Edi Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi.